Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan membahas mengenai analisa kecelakaan dengan metode mort atau manajemen oversize risk 3 mort disini saya menggunakan guidance dari NRI 1 tahun 2009 mort adalah komponen utama yang harus dibahas mengenai pohon pengawasan manajemen dan resiko artinya mort diagram mort dibangun menggunakan risk 3 nah disini risk 3 itu terbagi menjadi dua pertama resiko yang diasumsikan hanya resiko yang telah dianansis sehingga dapat diterima nantinya cara perbaikannya yang kedua resiko yang tidak dianalisis atau tidak diketahui tidak akan dijadikan pertimbangan dalam asumsi resiko cara meng-apply mort pada kejadian kecelakaan itu ada tiga langkah pertama pertama tentukan peristiwa yang akan dianalisis kedua karakterisasi setiap peristiwa ketiga mengevaluasi hipotesis bahwa transfer energi yang tidak diinginkan adalah hasil dari bagaimana resiko itu dikelola dalam kegiatan dimana kejadian itu terjadi sebelum memasuki diagram mort kita harus paham dulu mengenai diagram FTA karena mort hampir mirip dengan FTA yang kita cari adalah fault tree nya nah FTA adalah sistem analisa yang digunakan untuk menentukan akar penyebab dari suatu kejadian yang tidak diinginkan disini ada beberapa simbol-simbol yang wajib kita pahami terutama simbol mengenai top event artinya kejadian puncak yang tidak dikehendaki sebagai hasil dari kombinasi dan simbol get or dan simbol get and get or artinya suatu kejadian kejadian event tadi dapat terjadi karena pilihan berbagai macam faktor jadi kejadian di event ini dapat terjadi karena kejadian A atau kejadian B atau kejadian C atau kejadian D dan lain-lain sedangkan simbol and get itu artinya top event ini dapat terjadi hanya karena gabungan dari beberapa faktor sehingga kejadian kejadian kecelakaan itu hanya dapat terjadi karena disebabkan faktor A dan B dan C dan D jika berinteraksi sampai disini cukup paham oke kita lanjut nah disini ada deskripsi mengenai mortri atau disini juga bagan dari FTA disini ada kejadian kejadian kecelakaan dimana kejadian kecelakaan ini dapat terjadi karena tiga hal yang pertama adalah karena adanya input bahan bakar kemudian input dari sumber pengapian dan oksigen artinya apa kebakaran dapat terjadi karena ketiga hal ini berinteraksi itulah kenapa dia diberi simbol N sedangkan sumber pengapian ini dapat terjadi pilihan dari piropori adanya pahat panas atau katalitik begitu juga dengan panas dapat terjadi karena tiga hal ini pilihan tiga hal ini oke kita lanjut nah untuk mort mort itu itu dapat terjadi karena dia memiliki beberapa jenis referensi yang saling berinteraksi sehingga nanti akan didapatkan identifikasi yang unik bagan mort itu sendiri terdiri dari loss kemudian oversight assume series specific control factor management system factor kemudian ada control of work barier analisisnya nah dari bagan ini akan saya pecah pecah agar lebih mudah memahaminya yang pertama adalah oversight oversight dapat terjadi karena dua hal ini berinteraksi itulah dia disebut diberikan gerbang N memang pada bagannya tidak digambarkan gerbang N nya ini hanya saja pada penerapannya artinya oversight itu terjadi karena kurang specific control factor dan management system factor ya ini tadi kemudian lanjut sekarang ke specific control factor nah kita lanjut ke accident accident dapat terjadi karena empat hal ini berinteraksi itulah dia diberi simbol N jadi kejadian kecelakaan dapat terjadi karena aliran energi yang berpotensi berbahaya itu muncul kemudian karena orang atau benda yang rentan itu terpapar ketiga penghalang serta kontrol yang tidak memandai keempat adanya ketiga kolaborasi ini untuk bagan yang keempat ini dia diberi kotak putus-putus artinya apa kotak putus-putus ini tidak harus selama setiap ada kejadian kecelakaan harus ada yang paling penting hanya tiga faktor ini selanjutnya kita harus membuat dulu sebuah barier analisis format untuk memudahkan pengisian bagan selanjutnya disini ada energy flow buatkan targetnya apa kemudian buatkan barier atau kontrolnya itu apa artinya disini barier itu adalah rintangan yang murni yang dibuat untuk melindungi agar energy flow yang sedang bergerak ini tidak akan merusak target yang ada nah tabel tadi kita pakai untuk mengisi ini barier LTA selanjutnya ada SCI disini berisi mengenai control of work and process nah untuk SCI ini kita menggunakan gerbang gate or artinya apa kejadian control work and process ini dapat terjadi karena pilihan dari SD1 sampai SD6 SD1 itu apa yaitu sistem informasi teknis kedua verifikasi kesiapan operasional ketiga inspeksi keempat pemeliharaan kelima pengawasan dan performance dan yang keenam adalah pendukungan dari pengawasan atau supervisor lanjut setelah kita menjelaskan dari oversight kemudian spesifik control faktor kemudian menjelaskan SC nya ini terdiri dari 6 item ini sekarang kita akan menjelaskan mengenai management system faktornya nah untuk di management ini ada dua hal yang pertama dari management system faktor ini dapat terjadi karena ketiga hal ini berinteraksi makanya dia harus ada semua dia menggunakan gerbang gate n kemudian untuk MA3 risk management systemnya dia menggunakan gerbang gate or artinya apa risk management system dapat gagal itu dikarenakan MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 jadi kita memilih dari kelima MB ini nah bagaimana untuk membuat sebuah bagan mort pertama untuk membuat bagan mort dibutuhkan dua orang ahli K3 idealnya mereka yang benar-benar paham mengenai apa itu K3 kedua orang tersebut harus paham mengenai teknis dari sistem yang ada di tempat kejadian kecelakaan ketiga deskripsi yang ada yang terkumpul mengenai urutan kejadian itu cukup lengkap sehingga memungkinkan analisis dapat dimulai setelah bagan nanti kita buat selanjutnya adalah kita membuat bagan alur untuk menentukan faktor yang mana yang menjadi prioritas untuk segera diperbaiki nanti dari faktor-faktor itu akan masuk pada kode red atau kode green yang artinya faktor-faktor ini memiliki bukti yang lengkap dan dijadikan pertimbangan untuk prioritas diperbaiki pertama kali sedangkan faktor yang nanti masuk ke kode biru artinya faktor tersebut buktinya itu masih belum lengkap sehingga perlu kita lengkapi terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan perbaikan nah ini jadi disini ada contoh misal kejadian kecelakaan itu disebabkan karena kurangnya pelatihan dari tenaga kerja itu kita harus breakdown dulu apakah memang elemen tersebut relevan pada kejadian kecelakaan nah jika iya apakah sudah lengkap dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena memang kurang pelatihan jika belum masuk ke kode biru anda harus mencari kembali kelengkapan dari faktor yang anda duga tadi kalau dia sudah lengkap maka dapat masuk ke sini jika sudah lengkap dia akan benar-benar menjadi kode red berarti harus kita state problemnya bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kurang pelatihan dari tenaga kerja kemudian identifikasi setelah itu statekan apa yang harus dilakukan for the next sehingga kejadian tersebut tidak perlu terjadi kembali nah begitu juga dengan dia kode hijau apa beda antara kode hijau dan kode merah disini kalau kode merah disini artinya faktor yang kita anggap sebagai penyebab kecelakaan itu data-datanya sudah sangat lengkap mulai dari data wawancara maupun data berupa dokumen sedangkan dia masuk ke kode biru kemungkinan data secara dokumen masih belum lengkap tetapi data dari hasil wawancara sangat lengkap untuk mendukung sehingga dia masuk ke kode hijau oke sekian untuk materi mor jika masih ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut selamat mengerjakan silahkan anda mencari satu kasus keselakaan kemudian anda berikan dulu asumsi-asumsi untuk melengkapi kasus tersebut jika sudah selesai masukkan dalam bagian mor dan masukkan ke bagian alir selamat mengerjakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih